Kita langsung mulai aja kelasnya, mungkin beberapa teman ada yang telat, nanti kita akan admit aja. Nah, ini basic banget. Jadi aku akan rekam video ini buat di Youtube. Jadi buat teman-teman kalian yang belum bisa baca candle, bisa dipastikan kalian tuh nggak bisa trading. Ini penting banget buat kalian yang mau mulai belajar trading di cryptocurrency. Sebentar. Nah, nanti aku akan kasih lihat gimana caranya baca trading view, terus udah gitu tips dan trik. Kita langsung aja ya. Nah, kalau kalian tahu candle tuh ada yang warnanya, kalau disini sih biru ya. Kadang dia hijau juga. Nah, disini merah. Hijuran merah. Kalau kebanyakan dari kalian mungkin tahunya, kalau hijau berarti naik, kalau merah berarti turun. Itu benar ya. Misalkan turun, berarti kalau misalkan open posisi disini, terus nanti dia turun, close-nya disini. Nah, berarti dia itu merah ya. Jadi merah atau biru ini ditentukan setelah jeda waktunya selesai. Nah, jadi waktunya ada macem-macem. Ada yang 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari. Biasanya kalian akan dengar istilah candle harian gitu, candle 4 jam gitu ya. Nah, kalau bull itu kan nama binatang namanya, artinya itu banteng ya, bull ya. Bear kan beruang ya, bearish ya. Istilah aja sih, ibaratnya. Kalau bullish berarti dia naik, kalau bearish berarti dia turun. Nah, kita lihat yuk. Nah, ini ada ibarat, disini dilihat nih, one hour candlestick chart. Ya, jadi dia itu dalam satu stick ini, itu satu candle. Nah, berarti setiap dia merah atau hijau, ini adalah pergerakan 1 jam. Di bawahnya, itu ada jam, ya. Karena ini 1 jam berarti, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ya, lihat diperhatikan sini ya. Nah, kalau kanan ini adalah harga. Jadi dia bergerak, yang paling kanan ini adalah candle paling terakhir. Ini belum selesai dibuat. Nah, kalau gitu, kalau 4 jam kayak gimana? Berarti kan kalau yang tadi 1 jam, ya. Berarti candle 1, 2, 3, 4 ini dijadiin 1. Nah, dijadiin 1 itu kayak gimana sih? Kita lihat ya. Nah, kalau 4 jam berarti gabungan 4 candle yang 1 jam, ya. Kalau 15 menit, berarti yang 1 candle itu dipecah jadi 4. Kayak gini. Ini gambar yang sama, ya. Jadi kalau misalkan kayak gini. Kita ambil aja yang paling kiri. Dia candle 1 hour, ya. Kan kayak gini. Kalau 4 jam, berarti dia dijadiin 1, nih. Atasnya ini, ya. Yang paling atas. Nah, yang paling bawahnya ini. Bukan yang ini. Nah, kalau kalian ada yang nggak ngerti, aku bisa ulang lagi. Ketik aja di chat. Nah, kalau contohnya yang ini, nih. Yang 18. Pada waktu jam 6 sore. Nah, dia buka open box list-nya dimanapun terserah. Tapi selama dia 4 jam, berarti yang diambil itu yang paling atas. Sama yang paling bawah. Nah. Bentar, ya. Ini kita langsung lihat aja. Ini aku bahas, ya. Kita langsung lihat ke sini, nih. Ada aplikasi yang namanya Trading View. Sorry, kelihatan nggak ya Trading View-nya? Coba. Kelihatan nggak? Kelihatan, ya? Trading View. Nah, ini aplikasinya itu kalau misalnya kalian investasi dimanapun, ya. Di pintu. Terutama yang di pintu kan nggak ada nih kayak Trading View kayak gini. Nah, kalian bisa pergi ke Trading View aja. Tapi tetap belinya di pintu. Nah, aku nggak akan bahas dulu ini. Nanti aku akan bahas, ya. Fibonacci. Jadi, aku bahasnya berurutan dari yang paling dasar, tuh. Nah, kan kalau kalian di sini lihat. Kita pergi ke halaman yang paling awal dulu, deh. Trading View.com Nah. Ini, kamu bisa ketik di sini, nih. Coba ada yang mau request, nggak? Oh, nggak usah deh. Ini kan cuma belajar candle aja. Binance. Atau Bitcoin. BTC. Terhadap USDT. USDT. Ketik aja kayak gini. Nah, ini kan banyak banget, kan? Jadi, setiap exchange, dia tuh punya likuiditas masing-masing. Harganya ya beda-beda dikit lah. Nah, coba gini, kita ambil yang Binance aja. Nah, ini waktu kalian lihat gini kan. Wow, ini apa dulu nih yang dilihat, nih. Ini buat kalian yang baru pertama kali trading. Nah, ini nggak usah diperhatikan dulu yang lain-lain volume, yang lain-lain nggak usah. Jadi, kalian lihat gini dulu nih. 4 hours. Itu dijadiin berapa dulu? Biasanya sih, trader-trader itu, dia itu 15 menit, 1 hour, 4 hour, 1 day, ya. Nah, kita coba yang 15 menit dulu nih. Nah. Keser aja ke atas. Nah, kita garet. Abis MA-nya kita hilangin dulu aja deh. Enak, lihat. Nah, buat kalian tahu, karena kita 15 menit, berarti 1 candle ini nih, yang hijau ini, itu 15 menit. Ya. Aku pernah diterangin, aku terangin di kelas sebelumnya, untuk candle ya. Nah, tapi kali ini aku khusus bahas candle aja. Jadi, waktu dia selesai ini, disini. Dia kan pindah ke sini nih. Nah, selama 4 jam, eh selama 4 jam, selama 15 menit, dia jalan-jalan, ke sini, terus dia turun lagi, kita nggak tahu ya. Tapi dia berakhir di sini. Ini kan 7.15 ya, waktunya. Kalian deh, lihat deh di bawah ini. 7.15. Waktu dia mau ke 7.30, 7.29 nih masih nih, belum nih. Waktu 7.30, teng, gitu kan. Dia baru pindah ke sini nih. Nah. Kalau misalkan dia naik lagi nih, naik, naik, turun. Nah, dia kan kalau kalian lihat nih, di sini ada garis tipis. Nah, garis tipis ini, itu dia tuh pernah ke sini, ke atas sini. Di harga, lihat deh, yang di kanan sini nih. 3.34.000 dolar. Di sini nih. Ya, tipis atas ini. Tapi, waktu dia closing posisi, waktu dia mau pindah nih, ke yang 7.45 ini, waktunya, mau pindah ke sini, dia tuh posisinya ada di sini. Bukan di sini. Ya, otomatis, candle-nya itu nggak penuh. Nggak penuh gini. Nisain garis ini. Gitu ya. Nah, kalau mau kalian geser, geser ke kanan. Nah, terus udah gitu, yang di kanan ini apa nih? Ini harga yang sekarang nih. Kita ke kanan nih. Tuh, dia tuh lagi di sini tuh. Dia lagi ngebentuk candle. Ya, kalian lihat deh. Kalian lagi ngebentuk candle. Ya nih, naik, turun, naik, turun. Ya kan? Jadi, yang tipis ini, garis tipis ini adalah sejarahnya. Bisa dibilang selama 15 menit. Nah, ini 15 menit. Kalau misalkan 1 jam, 1 jam ini berarti gabungan dari 4 candle 15 menit. Kita pergi lagi nih ke 15 menit ya. Berarti 1, 2, eh, 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan 1-nya ini. Nah, berarti kalau 4 jam gimana? 4 jam itu 1, 2, 3, 4. Yang ini adalah candle 4 jam. Ya, ini nih. Yang 1 ini. Bukan yang ini ya. Yang ini. Kita lihat lagi, balik lagi nih. 1 jam. 1, 2, 3, 4. Itu, teman-teman. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 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 9 Terima kasih. Terima kasih. Nah, aku akan kasih tau kalian ada yang namanya Hammer. Terus ada namanya satu lagi, apa namanya, Morning Star. Ntar aku kasih tau. Tapi kita pelajarin dulu. Nah, ini itu namanya Whip Show nih. Ya, di 4 jam. Tapi yang biasanya Whip Show yang kelihatan itu yang di 15 menit. Jadi dia tuh, waktu dia turun ke bawah nih. Ini kan posisi Hammer nih. Turun. Tapi dia naik lagi cepet. Di sini. Dia close posisi di sini. Dia pindah ke sini. Makanya candle-nya tuh nggak full. Jadi selama 4 jam ini, dia itu cuma sedikit. Ya kan aku bilang dia naik, turun, naik, turun. Jadi misalkan nih, dari sini kan dia pindah. Pindah ke sini. Terus naik, turun, naik. Tetap, dia pernah begitu. Cuma 15 menit begini. Walaupun cuma 1 detik aja dia begini. Ini akan memunculkan garis seperti ini. Walaupun dia cuma 2 detik aja begini. Seturun gitu kan. Kalau kalian pernah ngeliat kan market lagi crash nih. Dia tiba-tiba turunnya gini. Terus dia naik lagi mantul baliknya. Nah, itu nanti aku hubungin, aku jelasin namanya supply demand. Tapi nggak sekarang ya. Oke. Ya, flash dump. Kayak gitulah. Bener-bener nih kata Pak Henry ini. Flash dump. Nah, terus udah flash dump kayak gini. DEM! Terus dia mantul lagi. Tapi dia pindah posisinya di sebelah sini lagi nih. Makanya dia ijo. Ini hammer. Nah, itu whip saw. Jadi, nah ini yang parah nih. Ini whip saw-nya lumayan nih. Ini waktu kapan ya? Bitcoin berapa ya? Mungkin ini teman-teman pada gempar juga nih disini. Trader harian ya. Pada gempar ya. Oh, ini waktu yang longsor itu. Yang waktu longsor ya. Bentar ya. Nah, ini nih. Yang tadi kan aku bilang hammer ya. Hammer candlestick. Jadi, waktu dia opening price-nya disini. Dia close-nya disini. Makanya dia merah. Tapi, dia tuh pernah sejarahnya tuh kesini. Misalkan disini harganya 36. Disini 35. Disini 33 nih. Di kiri. Di kanan. Nah, dia tuh pernah ke angka 33. Terus dia closing. Dia pindah. Dalam satu jam dia pindah. Ke jam yang kedua. Itu disini. Pindah. Makanya dia merah. Tapi, dia ngasihkan kayak gini loh. Hammer. Kayak hammer gitu ya. Bentuknya. Nah, bullish pun demikian. Jadi, waktu dia pindah dari sini nih. Jalan-jalan-jalan. Posisinya closing-nya disini. Kira-kira ngerti gak apa-apa? Nah, ini kenapa kalian harus pahami dulu. Bearish hammer. Bullish hammer. Untuk kalian bisa baca yang seperti ini nih. Bullish pattern. Hammer pattern. Inverted hammer pattern. Terus ada morning star. Bullish engulfing. Nah, ini istilah-istilah yang dipakai oleh trader. Supaya mereka tuh, oh kira-kira ke depannya nanti gini ya. Kalau misalkan dia udah membentuk pola gini. Misalkan, nanti kalau kalian udah bisa advance ya. Kalian bisa baca, apa namanya? Biar bisa baca misalkan head and shoulder gitu ya. Terus udah gitu, kalian bisa nantuin banyak hal ya. Kalau kalian udah bisa dari sini. Nah. Kira-kira ada pertanyaan gak? Oh iya, ini morning star ya. Jadi kalau morning star itu dia pernah naik ke atas jam gitu ya. Kalau tadi kan Pak Handy bilangnya ini di, apa tuh dia? Dump. Dump ya. Kalau ini dia pump. Pump tapi cuma sebentar aja. Tuk gitu. Cuma tuk gitu. Misalkan ini harganya 36. Ini 33, 32. Dia cuma naik bentar aja ke 36. Tuk, cuma 1 menit. Terus dia turun lagi, gak kuat. Nah dia closingnya malah lebih rendah daripada opening price-nya. Makanya dia merah. Gitu. Bentar dulu ya. Penyebab adanya gap jarak di candlestick. Oke. Bentar kita harus, ini nih. Penyebab. Ini aku gak bahas ya. Penyebab adanya gap jarak di candlestick. Yang mana? Yang mana? Coba. Penyebab jarak. Aya, coba ngomong deh. Ini gap-nya di mana? Mungkin yang kamu maksud itu tiba-tiba hilang gitu. Misalkan terus dia di sini terus tiba-tiba hilang gitu ya. Itu maksudnya bukan. Itu tergantung exchange-nya. Jadi, kadang tuh dia suka ada maintenance. Dan aku paling sering ngeliat tuh kayaknya di Indodax. Sorry ya. Dia misalkan naik gini. Terus hilang di sini. Terus dia mulai lagi di sini gitu kan ya. Maksudnya. Nah, itu tuh dia tuh kayak maintenance gitu loh. Kayak maintenance gitu. Terus emang gak ada aktivitas perdagangan di dia ya. Karena maintenance. Gak ada datanya di dia. Tapi secara pelarket, itu gak ada ibaratnya 1 detik, 2 detik hilang. Makanya dia mulainya dia di sini. Ngikut lagi. Itu kira-kira bisa ngejawab ya. Kayak gitu. Mereka tuh gak ada maksudnya. Walaupun maintenance. Ngilang gitu. Terus Indodax buat peraturan baru di sini gitu. Eh, mulai lagi di situ. Gak bisa. Gak kayak gitu. Itu gak akan mengikutin pasar gitu. Walaupun ada perbedaan. Ya nanti ya ada juga yang arbitra semacam-macam gitu. Akhirnya antar market ini dia akan balance lagi gitu ya. Akhir-khirnya gitu. Oke. Kalau gak ada. Ini kelasnya juga mau ditutup sama Zoom Meeting. Ada lagi gak yang bener-bener tentang candle? Kalau gak ada, terima kasih. Jadi aku udah bisa buat YouTube tentang candle. Gak ada sih. Lewatin aja. Oke. Jangan lupa copy. Oke. Nah, jadi nanti lihat di sini ya. Lihat di sini. Aku akan kasih di grup juga ya. Pola-pola hammer. Pola-pola doji. Shooting star kayak gini-gini. Sama metode-metodenya di sini nih. Ya. Bullish pattern. Bearish pattern. Terus ya. Di Binance juga ada tuh ininya. Oke. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Wah, Pak Rinto udah masuk. Sudah-sudahan kelasnya, Pak. Oke. Oke. Selamat malam teman-teman. Aku stop dulu ya. Oke. Terima kasih untuk menunjukkan kelas kita. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.